Halo pemirsa, Kompas Pemalam kembali hadir dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Baik dari mancanegara maupun dalam negeri, bersama saya Yulika Satriadaya. Muhammad Iryawan akhirnya menjawab desakan publik untuk mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Kepada Kompas TV secara eksklusif, Muhammad Iryawan menyatakan tak ingin menjadi seorang yang pengecut untuk mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Publik mendesak Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan untuk mundur dari kursi panas PSSI sebagai bentuk pertanggung jawaban tragedi Kanjuruhan yang menelan 135 korban meninggal dunia. Desakan mundur juga direkomendasikan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Rekomendasi ini tertuang dalam poin 5 kesimpulan tragedi Kanjuruhan. Saat dikonfirmasi oleh tim liputan Kompas TV secara eksklusif, pria yang akrab di Sapa Iwan Bule ini tidak ingin dicap sebagai Ketua Umum Pengecut. Ia menyampaikan dalam kunjungannya ke Menara Kompas hari Jumat bahwa meninggalkan jabatan di PSSI. Menurut pria 60 tahun ini tidak menjadi jalan keluar. Kayak baik kita tunggu, nanti malam merapat EXO. Kalau mundur itu menurut kami tidak menyelesaikan masalah. Kalau jadi nanti akan kita, kalau KLB jadi nanti ada di dalam pencalonan itu kan. Kalau saya mundur, saya pengecut, saya pecundang. Oh saya mundur, tidur aja pulang ke rumah. Tapi masa saya meninggalkan apa yang terjadi sekarang? Makanya mohon maaf, saya 8 hari berada di Malang. Saya nangis, Pak jangan ke sana. Situasi masih emosi. Di sana Papa ngapain coba? Kan juga situasi masih kalut, belum orang sedih. Kan pasti ada banyak emosi. Saya bilang, nak, biarkan Papa di sana. Kalau kejadian dengan Papa, ya kalau Papa cuma sampai di sini ya kita ikhlaskan aja gitu. Saya harus sampaikan ke anak saya. Ya sudah lah, kapanpun kita dia panggil oleh emang kuasa. Jadi kita tunggu, Pak ya. Jadi saya harus menjikapkan ini dengan, ya ini ya, task force saya lakukan. Kemudian ada kunjungan ke mereka saya lakukan untuk menambah memorial mereka. Oh ketua umumnya ada dengan saya gitu. Tragedikan juruhan pada 1 Oktober silam membuat PSSI berinisiatif. Membentuk tim task force transformasi sepak bola Indonesia. Subgas ini terdiri dari PSSI, pemerintah Indonesia. Polri, FIFA, hingga AFC. Tim ini tengah bekerja untuk membuat petunjuk pembenahan sepak bola nasional. Hal ini yang tengah menjadi fokus Mohamad Iryawan. Hingga jabatannya di PSSI usai pada Desember 2023. Rindu Taniken, Bimowi Caksana, Kumpas TV, Jakarta.